Intro Jadi, jikalau kamu gak setia dalam hal mamon yang gak jujur Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini dulu yang saya gumpulkan pak Harta yang sesungguhnya itu apa sih? Saya baru tahu hari ini Kalau engkau sama mamon ini gagal pak Maaf ya Sama mamon kau gak berhasil break through Sama mamon kau gak bisa menerobos secara keuangan ini tadi Maaf, maaf Harta yang sesungguhnya dari surga itu gak akan turun dalam hidupmu Tuhan lihat patokannya begini Caramu kamu diberkati bagaimana attitudemu waktu engkau diberkati Tuhan lihat Waktu engkau ditolong Tuhan, engkau mengalami mujizat Tuhan lihat Waktu engkau menerima sumber keuangan yang besar Tuhan lihat Waktu engkau mengalami berkat yang berlibat-libat Tuhan lihat Kalau sampai engkau gak jujur Ingat baik-baik Harta yang sesungguhnya tidak turun dalam kehidupanmu Banyak orang Tuhan Tuhan berkati aku Pak Gem kenapa usaha aku gak maju Kenapa aku gak bisa berlipat ganda ya Kenapa aku gak bisa maju Ayat berikutnya Ayo 12 Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain Nih perhatikan baik-baik Kalau anda mau lihat orang yang bisa diinvest Orang yang bisa dipercayai Orang yang bisa mengalami pelipat gandaan Dilihat dari sini Apa itu? Kalau orang itu anda kasih sesuatu Lihat caranya dia melola Kasih aja pilihan motor Saya pernah dijemput orang di Semarang Dia mobil yang kantor Tuh Tadi mobil yang kotor semua Kan dia udah lumayan pangkatnya Udah wakil-wakil wilayah Saya ngomong sama dia Mobil sayang ini Mobil ini lo bagus Mobil yang kantor Biarin aja Saya denger Wah ciraka ini Nanti gue kalau punya rak buah kayak gini Gue gak mau Loh Saya orang luar Saya lihat begitu Ini karirnya pasti mampet Kenapa? Sense of belonging Rasa memilih kita dari barang itu gak ada Bagaimana engkau mau nerima berkat yang lebih tinggi Sedangkan yang ada engkau gak jaga sungguh-sungguh Engkau minta Tuhan berkati Yang ada engkau gak tanggung jawabkan Saya lihat semua Coklat, coklat Loh Kamu minta karirmu naik gimana? Mobil dikasih bagus gini Kamu gak jaga Bahkan enak aja Mau mobil cuma punya kantor pak Banyak orang yang kerja hari ini yang meremehkan Di kantor gak kerja sungguh-sungguh Main handphone Telepon-teleponan Meremehkan Orang seperti itu gak bisa maju hidupnya Jangan pernah doa Minta orang seperti itu Tolong doain aku pak gam Sumpah diberkati Gak mau saya Gak Babano aja Kamu yang bikin susah kok Ya berikutnya Hartamu sendiri kepadamu Artinya begini Kalau hartamu sendiri aja Engkau gak bisa ngelola Mana mungkin ada orang mau invest sama kamu Tapi kalau hartanya orang lain Ditetep di atas kamu Dijaga baik-baik Orang gak tahan ngejar kamu Kenapa? You are trustworthy person Engkau orang yang bisa dipercayai Contoh Keyboard Aksel jaga begini Saya lihat keyboardnya bersih ya Baik Oh semuanya baik Oh orang ini bagus Bisa dipercaya Tapi kalau keyboard baru aja Merotoli Rusak Kira-kira Anda mau percaya lagi gak Sama orang seperti itu Loh inget baik-baik Kalau Anda mau dipercaya sama Tuhan Mulai hari ini Setialah pada perkara-perkara yang kecil Kalau yang perkara yang kecil Engkau gak setia Jangan mimpi Tuhan kasih perkara yang besar Jaga perkara yang kecil baik-baik Orang melihat hidupmu Proper Teratur Orang gak tahan cari engkau Ini orang bisa dipercaya Engkau akan dipromosikan di mana-mana Ini orang baik Ini kalau kerja mantap Kenapa? Mulut orangnya meninggikan engkau Tuhan pakai orang lain mendewasakan engkau Tapi kalau harta ini engkau gak bisa jaga Jangan mimpi Harta yang sesungguhnya Tuhan berikan dalam hidupmu Nama Tuhan Dipermuliakan Sampai jumpa